Lalu kalau kita kaitkan dengan fenomena keadaan kasus Ardhul Muqaddasa Palestine hari ini, maka sesungguhnya apa yang mereka sebut-sebut sebagai legitimasi, pembenaran, justifikasi mereka boleh mengambil alih Ardhul Muqaddasa itu di bawah tangan kekuasaan mereka, karena ini adalah the promised land, inilah tanah yang dijanjikan Allah Ta'ala, sesungguhnya klaim itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Hari ini, kajian kita mengenai alamatul kubra Nuzul Isa Ibn Maryam A.S. Tanda Besar Kiamat, turunnya Isa Putra Maryam A.S. Kita selipkan sebuah bahasan khusus, yaitu catatan khusus tentang konflik Palestina Modern. Saudara ku rahimu kumullah, kejayaan masa pemerintahan Raja Sulaiman sekaligus Nabiullah Sulaiman A.S. dianggap sebagai legitimasi, justifikasi, pembenaran bangsa Yahudi Modern. Mereka yang sesungguhnya sudah tidak dapat dikatakan sebagai keturunan asli Bani Israel Saat ini mengklaim Ardul Mkuddasah Tanah Suci Palestina sebagai tanah mereka yang dijanjikan Allah Ta'ala. The promised land, tanah yang dijanjikan. Padahal, janji tersebut sudah berlalu karena mereka telah masuk ke tanah suci pada masa sesudah Allah biarkan mereka terkatung-katung di padang tih. Dan janji tersebut, janji untuk menguasai tanah suci di akhir zaman, merupakan janji Allah, Allah Ta'ala untuk kaum yang beriman. Apakah pada masa kini, bangsa Israel dapat dikatakan sebagai al-mu'minun, orang-orang yang beriman? Mereka mengklaim berdasarkan janji lama yang sudah tidak berlaku lagi. Bahkan meskipun Allah Ta'ala telah berjanji kepada Bani Israel dalam kitab Musa, maka sudah pasti janji itu tidak berlaku lagi dengan beberapa alasan. Pertama, mereka sudah pernah masuk ke sana pada masa setelah kutukan 40 tahun berputar-putar di padang tih dengan berbagai catatan pembangkangan yang dapat kita baca di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim. Yang kedua, mereka sudah pernah merasakan masa kejayaan bersama Nabi-Nabi Mulya, Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, namun mereka berpecah belah setelah itu. Lalu yang ketiga, dengan kedatangan Nabiullah terakhir, Nabi Muhammad s.a.w. dan dengan turunnya, diwahyukannya kitab terakhir Al-Quranul Karim yang disempurnakan, maka masa berlakunya kitab-kitab Allah terdahulu, Taurat, Zabur, bahkan Injil, sudah berakhir. Apapun yang sejatinya memang dari Allah Ta'al di dalam kitab-kitab tersebut, sudah dihapus, dinasih, dan digantikan oleh isi Al-Quranul Karim bagi seluruh manusia yang hidup di akhir zaman. Lalu yang keempat, menurut banyak catatan dan bukti, serta menurut kitab Allah Al-Quranul Karim, kitab-kitab terdahulu itu, sudah dipalsukan isinya, sudah diubah-ubah sepanjang sejarah mereka. Sehingga sudah pasti, batallah tuntutan apapun yang didasarkan dari selain kitab Allah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ma'idah ayat ke-13, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَادِئِهِ Tetapi, karena mereka Bani Israel melanggar janjinya, kami kutuk mereka, kami laknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Bahkan dalam rangkaian panjang ayat-ayat dari surah Al-Baqarah 83 hingga 89, kita temukan keterangan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَا وَبِالْوَالِدَيْنِ أَحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَزَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَةُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلُ وَآتَيْنَا عَيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالْرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَأَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَأَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَأْنَطُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel iaitu janganlah kalian menyembah selain Allah Ta'ala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil dari kalian dan kalian selalu berpaling dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian yaitu kalian tidak akan menumpahkan darahmu atau membunuh orang dan kalian tidak akan mengusir dirimu saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu kemudian kalian berikrar akan memenuhinya sedang kalian mempersaksikannya kemudian kalian Bani Israel membunuh dirimu saudara sebangsamu sendiri dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya kalian bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan kamu tebus mereka padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu apakah kalian beriman kepada sebahagian Alkitab Taurat dan kalian ingkar terhadap sebagian lainnya tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di kalangan kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat hari berbangkit mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat maka tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak akan ditolong dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa AS dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan Rasul-Rasul dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mu'jizat kepada Isa Putra Maryam AS dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Kudus apakah setiap datang kepada kalian seorang Rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian lalu kalian angkuh maka beberapa orang di antara mereka kalian dustakan dan beberapa orang di antara mereka kalian bunuh dan mereka berkata qulubuna gulf hati kami sudah tertutup tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk melaknat mereka karena keingkaran mereka maka sedikit sekali mereka yang beriman dan setelah datang kepada mereka Al-Quranul Karim dari Allah Ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka padahal sebelumnya mereka biasa memohon agar datang Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu mereka lalu ingkar kepadanya maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu jadi Saudara Kurahimahkumullah inilah kisah perjalanan Bani Israel lalu kalau kita kaitkan dengan fenomena keadaan kasus Ardul Muqaddasa Palestine hari ini maka sesungguhnya apa yang mereka sebut-sebut sebagai legitimasi pembenaran justifikasi mereka boleh mengambil alih Ardul Muqaddasa itu di bawah tangan kekuasaan mereka karena ini adalah the promised land inilah tanah yang dijanjikan Allah Ta'ala sesungguhnya klaim itu sudah tidak berlaku kenapa ya karena Allah Ta'ala tidak akan mewariskan tanah jengkal bumi Allah manapun kecuali pewarisan yang sah kepada kaum yang beriman bahwasannya kaum yang kafir hari ini bisa menguasainya itu adalah bahagian dari ujian buat kita kaum beriman dan itu adalah bahagian dari bukti Allah Ta'ala maha berkuasa sekalipun Allah Ta'ala tidak meridai sesuatu terjadi tapi bisa saja Allah mengizinkan dia terjadi jadi kita harus selalu ingat semua yang terjadi di muka bumi ini hanya dapat terjadi karena Allah izinkan dia terjadi tapi tidak semua yang Allah izinkan terjadi pasti serta-merta Allah ridai ya contohnya penguasaan suatu bumi jengkal bumi manapun di muka bumi ini oleh orang-orang yang kafir orang-orang yang bahkan dimurkaya Allah Ta'ala ini terjadi dan dapat terjadi dan bisa berulang kali terjadi karena Allah Ta'ala telah memberikan kaedahnya dalam surat Ali Imran ayat 26 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتَنْزِئُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَى katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan kau berikan kerajaan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki kau cabut kerajaan kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki jadi tidak serta-merta bermakna siapa yang sedang berkuasa maka kekuasaan itu kepemimpinan itu pasti mendatangkan keredhaan Allah Ta'ala keredhaan Allah Ta'ala hanya datang kepada kepemimpinan orang-orang yang beriman yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa yang ciri khasnya adalah takkala mereka memimpin suatu wilayah menguasai suatu wilayah mereka tidak mau berlakukan diatasnya kecuali hukum Allah hukum Allah Ta'ala yang mengandung keadilan yang sebenar-benarnya kalau seandainya mereka memiliki kuasa atas suatu wilayah suatu kumpulan manusia diatas wilayah itu namun mereka menyingkirkan hukum Allah hukum Allah pada hakikatnya mereka ini hanya mendapat izin dari Allah Ta'ala untuk berkuasa tapi mereka tidak mendapat ridha dari Allah Ta'ala nah karenanya kembali kepada kasus Palestine hari ini sesungguhnya kaum Yahudi yang mengklaim mereka berhak atas wilayah itu ini klaim yang di mata Allah Ta'ala sudah tidak berlaku ya karenanya saudara kurahimu kumullah marilah kita menjaga keistikamahan kita dalam iman dan taqwa sehingga kalaupun Allah Ta'ala izinkan suatu hari orang-orang beriman sebenar-benarnya iman orang-orang bertakwa sebenar-benarnya bertakwa yang menguasai Ardul Muqaddasa bumi suci Palestine dan Syam dan sekitarnya maka itulah penguasaan kepemimpinan yang bukan saja diizinkan Allah Ta'ala tapi juga mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Ta'ala semoga wa sallallahu na'bina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Ta'ala ya salli wa sallim daima abda ala habibika khair khalq rullahi rullahi Terima kasih sudah menonton